Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat hidroponik jember Wah luar biasa teman-teman Di sore hari ini Kita ada di sebelah Pohon anggur Wah ini luar biasa Ini anggurnya cantik semua dan ini lihat Satu buah Anggur, satu dompol anggur ya Wih luar biasa Dan saya juga melihat ada yang Tampilannya cantik, ini dia Wih Luar biasa Dan saya akan ngulik-ngulik Mau tanya ke pemiliknya teman-teman Ini anggurnya luar biasa Cantik-cantik semua Yuk Dan ini dia Rekan kita Mas Habibi Selamat datang Mas Habibi Ini luar biasa ini Ini lagi ngapain Ini mas lagi nali Untuk cabang-cabang Anggur tambulan port saya Oh gitu Dikasih ini tali Biar dia berdiri ya Ini anggurnya Wih ganteng-ganteng semua Ini kalau misalnya tidak di Cepit seperti ini Kenapa Mas? Rupu Mas Nanti dia kan Tidak bisa berdiri dia Karena sulurnya kita buang kan Sebenarnya anggur itu Dia apa Pegangannya pakai sulurnya Cepat sulurnya kita buang Wih luar biasa Jadi kita ganti Ini yang tambulan port ini Pada berbuah semua Mas Alhamdulillah Mas Ini jenis apa aja Mas? Ini dari sini ya Oh ini yang paling cantik ini Ini tambulan port Sebenarnya pakai planter bag Ukuran 50 liter Ini jenis Dixon Mas Oh Dixon Teman-teman Ini sudah berbuah Dampak dompol ini Secara warna Ini mirip sama Anggur sand moskat ya Warnanya Tapi dia mempunyai Kecenderungan bentuk Lebih oval teman-teman Lonjong ya Kalau sand moskat Dia lebih Bulat Gitu Nah Kalau sand moskat Biasanya setelah dimakan Selain keranji Mempunyai aroma Muskat Muskat Ya yang lebih terkenal Kalau ini gimana Karakter buahnya Ini manis Mas Manis saja Kalau ini Yang penting kita Bisa sampai menahan Sampai matang sempurna ya Oh gitu Kalau belum matang sempurna Dia memang manis Mas Waktu variation saja Dixon ini manis Cuma masih ada rasa sepet Oh Kalau ini Berapa hari ini Ini kurang lebih 120 HSP Mas Baru matang sempurna 120 dan hari ini Masih Ini sudah 90 Masih 90 Masih kurang Satu bulan lagi Satu bulan lagi Aduh Satu bulan lagi nanti ini Bisa mencicipi nih Kalau matang nanti Warnanya agak merah Oh bukan hijau Bukan Agak merah Mas Tapi bukan merah ya Agak merah ini Semburat merah itu Oh gitu Kuning kemerahan Jadi kuning dulu Perubahannya nanti baru Kemerah-merahan Luar biasa Nah Saya melihat yang sebelah sini Ini berbeda Mas Ya Kalau ini Ini jenis cerni kristal Mas Cerni Cerni kristal Ini di pot ukuran 40 40 liter 40 liter Ini ada Satu, dua, tiga, empat dompol juga Empat dompol Berbuah Dan yang sebelah ini Mas Ini ada Jenis harol Mas Harol Harol Kalau ini Yang berbiji Sebenarnya Anggur semua berbiji Mas Oh gitu Tinggal kita mainkan hormon saja Untuk menghilangkan biji Untuk menghilangkan Bisa ya dihilangkan Bisa Oke Kalau ini Mas Usianya Ini satu tahun sudah Mas Usianya satu tahun Kalau untuk kematangan buah Membutuhkan berapa hari Ini sebentar Mas Ini 90 HSP sudah matang ini Oh Ini sekarang sudah berapa HSP Ini kurang lebih Mas Usianya dua bulanan ini Sama teman-teman Dua bulanan Belum bisa icip juga ya Ah Oke Tidak masalah teman-teman Dan disini Disini ada Hanya satu dompol Ya Ini jenis tamaki Buah bonus Mas Jadi saya Oh tamaki Ya tamaki ini varian Jepang Varian Jepang ini Yang ada aroma muskatnya juga Ini hampir-hampir matang Mas Ini gak bisa ini Coba 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 Cicipi Akhirnya teman-teman Cicipi Ini Kita coba teman-teman Dan ini sudah Barangkali sudah enak Mas Barangkali sudah enak ya Ya memang belum-belum ya Namanya juga Buah Buah rejeki ini Buah bonus ini Tidak diniatkan untuk dibuahkan Dan akhirnya Berbuah ya Berbuah Bismillahirrahmanirrahim Ada bijinya Ya ada bijinya Mas Ini masih belum di hormon ya Masih hijau Jadi masih belum matang Anggur itu kalau sudah matang coklat Mas Bijinya Ini mempunyai kulit Anggur agak tebal ya Yang ini ya Oh gitu Nah ini jenis yang Anu Mas termasuk Tidak begitu rawan pecah Beri Oh gitu Jadi lebih tahan Makanya Kulitnya lebih tebal ya Kayak gini Mas Mungkin teman-teman yang menonton Ini pada penasaran dengan harga Dan ini dibanderol Harga berapa Dari yang ini Kalau sebelum berbuah Seperti ini kan masih Baru saya setting ya Mas Ini rata-rata saya jual Di harga 300-500 ribu Mas 300-500 ribu Ya sudah sepaket Oke Dan saya sekarang Mau tanya yang ini teman-teman Ini kebetulan sudah laku Mas Sudah Sudah laku teman-teman Sudah Ditransfer kemarin uangnya ini ya Wah Sudah bertuan ini Sudah bertuan Ini laku kemarin Alhamdulillah 750 750 ribu Sudah berbuah ada 8 dopol Pasti sudah berbuah Pasti sudah berbuah Jadi Ketika buahnya ini habis Tinggal perawatan lagi Pasti sudah berbuah lagi Karena usia sudah matang Mas Yang ini sudah bertuan belum? Belum Belum Mas Ini Jika ada yang berminat Akan dilepas Atau dibanderol harga berapa yang ini? Ya kurang lebih sama Mas Cuma ini memang Mungkin nanti Saya lebihkan Karena memang jenis berinya Lebih besar ini ya Oh gitu Apa ini ukurannya Lebih besar daripada itu Ini jenis Cerny Kristal Jika ada yang berminat Jika ada yang berminat Teman-teman Bandrol harga Saat ini Jika hari ini 750 Tapi Kalau Sekitar Matang Beda lagi Beda lagi harganya Oke Dan Kambu Lampot Yang terakhir Dan yang paling cantik Ini dia Iya Wah Ini saya penasaran Ini Ini tampilannya luar biasa Buahnya juga besar-besar Dibanderol harga berapa? Kalau yang ini Tidak dijual Ini tidak dijual Karena emang koleksi Saya suka Apa? Karena Berinya besar-besar Oh gitu Ini masih bisa membesar Selama dia belum variation Dia masih bisa membesar Oke Jadi kemungkinan Masih lebih besar daripada ini Ini sudah lebih besar Dari jempolan Punya bibitnya yang ini enggak? Ada Nah Teman-teman Jika Nominal 750 Dirasa Harganya terlalu mahal Dan ingin merawat Dari masih kecil Iya masih kecil bisa Bisa ditunjukkan mas Bibitnya Ini Bibit-bibitnya mas Ini Bibit yang sudah siap jual Bibit yang sudah siap jual Ini bibitnya? Ya ini kebetulan Yang jenis Dixon ini mas Ini Dixon nih Dixon Ya ini sudah Wih ini teman-teman Dixon ini Terus Jenis apa aja ini mas? Ada Dixon Ilaria Terus Cerny Crystal juga ada Baikonurnyu Trans Banyak varitas ya Banyak varitas Dan valid ini Valid Dan sudah berbuah ya Ya Rata-rata saya ambilkan Indukan dari sini mas Yang sudah berbuah Sebagian yang tidak ada di sini Saya ambilkan dari Indukan teman-teman Oh Yang sudah berbuah Jadi saya enggak ragu untuk menjual Kalau ini dibanderol harga berapa? Mulai dari harga Rp50.000 sampai Rp150.000 ada Rp50.000 sampai Rp100.000 Bisa berbuah setelah ditanam Umur Kalau perawatan maksimal 4 bulan Saya jamin 4 bulan Saya jamin Daripada hilang uang Rp750.000 Ya Dan kalian lebih sabar untuk merawatnya Ini dia Rp50.000 Ataupun yang Rp100.000 Bisa kalian tanam Dan akhirnya Bisa menikmati buah Menikmati buah anggu Milik sendiri Oke Dan Misalnya teman-teman ini Kalau sudah Membeli bibit Dari Masa bibi Green Bibi Hydro and Garden Bisa konsultasi enggak? Oh selalu mas Selama membeli bibit ke saya Saya selalu komunikasi dengan para Konsumer saya Jadi saya pandu Yang penting Pembelinya aktif ya Pembelinya aktif Dan mau bertanya Tidak sungkan ya Tidak sungkan Akan dikawal Sampai berbuah Sampai berbuah Oke Luar biasa Teman-teman ya Akhirnya Seperti inilah Tampilan buah Anggur Yang ada di Green Bee Hydro and Garden Dan luar biasa Senang sekali Bermain disini Karena kita Disajikan oleh Anggur-anggur Yang segar-segar Dan bermacam varietas Terima kasih masa bibi Sama-sama Mudah-mudahan Obrolan kita hari ini Bisa mengedukasi Teman-teman Amin Untuk selalu semangat Bertani anggur Maupun bertani Yang lainnya Yang lainnya ya Dan Menghijaukan bumi Menghijaukan bumi Salam pertanian Hidroponik Jember Mantap Selamat menikmati